Oke sahabat di servis kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang memasang gacun yang kakinya lima yaitu warna kuning hitam dan hijau merah dan putih jadi untuk yang warna kuning jadi inipun karena memang IC sebelum saya bahas ya jadi kalau saya memang sudah tidak bisa lagi jalan keluar ya memang jalan alternatif satu-satunya yaitu menggunakan eh gacun ini nah ini seperti ini sahabat biasa ini beli banyak di toko banyak beli aja ini TV LED nah kenapa ini tidak berada pada bodinya karena ini kebetulan punya kawan jadi di bawah mesinnya saja karena kerusakannya pada regulator katanya jadi ya alternatifnya inilah kami pasang seperti ini jadi untuk kita mulai langsung ke pembahasan jadi untuk warna kuning-kuning yaitu pada dipasang dikak di buku eh kok kolektor lah kalau kita bilang ya yang ini yang nempel di nah ini dia jadi ada pet jadi atal ada transistor pet dia ini yang tengah kaki tengah atau badan tapi bukan ground nih ini kolek kolektor lah kalau di the paket transistor ini yang tengah ke sini terus yang hitam ke ground ground saya ambil dari sini sepertinya dari eh elko min elko pun sama nggak papa ini yang hitam ke ground dan yang hijau ke plus-plus elko eh kok saja sahabatnya nah dan ada eh tegangan balik nah ini dia nih ini tegangan lagi yang dari dioda plus anu katoda dioda nih ya katoda dioda nah nanti saya kasih eh skema lengkap skemanya dan ini untuk ke auto coupler nah jadi ke sini yang menggunakan PC817 nah jadi kalau untuk bagian ground nih kaki 1 2 3 yang tiga ini kan ke ground ya jadi kalau di ground tidak usah dicabut biar saja nempel tapi kalau yang ini cabut saja karena takutnya dari sini yang kesananya ada yang konslet ya jadi dia cabut saja dan diangkat nah ini langsung ke putih nah jadi yang merah sekali lagi yang merah adalah ke dioda karena lampunya kurang terang nih sahabat nih kayaknya saya tidak turunkan aja dulu lampunya nah kurang terang sahabat biar agak terang bikin bentar ya mungkin agak terang ya sampai jelas sahabat ya nah sekali lagi saya jelaskan ini ke kaki kaki-kaki mosfet yang tengah yaitu bodi biasanya di sini ground eh tegangan ya arus yang dari bulungan nah biasanya di plus bulungan langsung keluarnya ini dan yang hitam ambil dari ground ini saya dari ground ini sama ya dari sini boleh dari min elko boleh kalau saya ambil dari min ini kalau untuk sahabat service sudah tahu udah paham karena inputnya input kosong dan yang hijau hijau langsung ke plus hal ini untuk memiliki lihat kita bisa memiliki2 yang merah itu ke-2 katoda dioda ini ini pun sama kedepannya kalau tidak ada yang konslet boleh langsung kalau ada yang konslet di putus saja lewat dioda katoda ini dan yang putih ke sini ini kaki 12 Kenapa bisa jatuh heran-heran saja heran jatuhnya ini sahabatnya nah itu sahabat ya paham ya ini kaki ini diangkat dan menang nah ini diangkat saja kaki yang nomor 4 karena yang nomor 3 ini badan atau ground diukur saja nanti kalau yang ini ground diukur nanti ke ground kalau yang ini ground batin usah diangkat angkat yang sebelah sana tapi kalau yang sana ground diukur diukur kali satu ya the ground kalau sana memang yang ini ground berarti yang ini diangkat yang untuk ke IC oke setelah pemasangan kita tes lebih kita coba ini kita pasang pada sekal 50 ya ini dia karena PCB ini menggunakan 12 pol kita coba terlihat ini sudah keluar 12 pol dan lampu pusulnya menyala jadi itulah sahabat berbagai pengalaman cara mengganti cara memasang gacun yang menggunakan 5 kabel saya sampai disini dulu video kita kali ini mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali pada video dan pengalaman berikutnya terima kasih dan sampai jumpa terima kasih terima kasih